Satgas penanganan COVID-19, pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur menyiapkan gudang penyimpanan vaksin Sinovac. Gudang tersebut berupa Cool Room berkapasitas 11.000 vaksin. Gudang tersebut berada di instalasi Farmasi Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, Jawa Timur. Vaksin Sinovac ditempatkan di ruangan khusus yang berupa Cool Room dengan kapasitas 11.000 vaksin dengan suhu antara 2 hingga 8 derajat Celcius dan dilengkapi sistem kontrol tertentu. Petugas juga menyiapkan kotak penyimpanan cadangan khusus berkapasitas 3.000 vaksin. Tempat ini menyimpan vaksin Sinovac sebelum didistribusikan ke 50 fasilitas kesehatan yang tersebar di Kabupaten Jember. Vaksin akan dikirim dari Dinas Kesehatan Provinsi langsung ke instalasi Farmasi Kesehatan Kabupaten Jember. Akan langsung diterima di sini, kemudian vaksin akan disimpan di Cool Room ini dan nanti apabila tidak cukup juga ada cadangan reflegrator yang untuk menyimpan vaksin. Setelah diterima nanti, vaksin tentunya akan didistribusikan ke fasilitas kesehatan yang siap melakukan vaksinasi. Gudang penyimpanan, proses distribusi hingga pelaksanaan vaksinasi dijaga ketat oleh petugas TNI dan Polri. Sistem pengamanan vaksin yang kami laksanakan adalah koordinasi dengan gugus tugas maupun dari TNI Polri. Dalam arti pada saat nanti mau datang dan kedatangannya akan kita amankan tentang keselamatan atau keamanan dari vaksin itu sendiri. Jadi nanti kami tugaskan, kami seprinkan personil dari Pores maupun dari Kodim sehingga nanti keamanan dari vaksin ini akan terjamin. Vaksin Sinovac yang dikirim ke Kabupaten Jember tiba pada hari Selasa 26 Februari. Vaksinasi tahap pertama akan dilakukan kepada tenaga kesehatan yang telah lolos verifikasi dan pemeriksaan. Ada 8.000 lebih tenaga kesehatan yang mengajukan vaksin dan angka tersebut dimungkinkan dapat bertambah.